Insiden kecelakaan maut melibatkan bis Haryanto dan bis Dedy Jaya di Tol Cipali arah Jerebon. Dua orang dinyatakan tewas dalam tabrakan ini. Kecelakaan diduga terjadi karena pengembudi bis Haryanto yang hilang kendali saat menghindari kendaraan yang hendak menyalip dari kiri. Kecelakaan terjadi di kilometer 76.200 Tol Cipali arah Jerebon menuju Jakarta, tepatnya di wilayah Citamiang, Purwakarta, Jawa Barat, pada Rabu 5 Mei sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari tribunjabat.id, dua orang dinyatakan tewas dalam insiden ini. Keduanya yakni sopir bernama Toha asal prebos Jawa Tengah dan kondek terbis Dedy Jaya yang belum diketahui identitasnya. Anggota PJR Tol Cipali, Bribka Yusyus Mana menjelaskan, periswa bermula ketika bis Dedy Jaya menepi di bawah jalan karena mengalami pecah ban belakang. Namun dari arah yang sama, datang bis Haryanto yang melaju di jalur cepat. Saat itu, tiba-tiba satu unit minibis berusaha menyalip dari arah kiri. Hal ini membuat pengemudi bus Haryanto terkejut hingga membanting setir dan menabrak bis Dedy Jaya. Hal ini mengibatkan pengemudi dan kondektur bus Dedy Jaya tewas. Saat kecelakaan, kedua bus tidak membawa penumpang. Imbas insiden tabrakan ini membuat kemacetan panjang di Tol Cipali. Hal ini lantaran badan bus Dedy Jaya terperosok ke pari jalan. Petugas lalu melakukan evakuasi badan bus agar tidak menghalangi laju kendaraan. Sementara dua korban tewas dibawa ke rumah sakit Abdul Rajan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dalam Tribu Yus update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal youtube tribuyus.com Terima kasih telah menonton!